Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 39. Engkau harus mampus hari ini bentak Tan Lichu sambil mendekatinya. Ang Bin Setsin yang menyaksikan kejadian itu terkejut bukan mainlah menangkis serangan Limen Chiu, sekaligus merogoh ke dalam bajunya. Ternyata ia mengambil dua buah bom asap beracun, lalu dilemparkannya ke tanah. Bom itu meledak dan mengeluarkan asap beracun. Betapa terkejutnya Limen Chiu dan Tan Lichu. Mereka cepat-cepat menutup pernafasan, tapi terlambat. Mereka terkulai dan tingsan seketika. Ang Bin Setsin tertawa gelap. Liu Xiaokun segera membalut luka di bahunya, kemudian ia juga tertawa gembira. Guru biar aku bersenang-senang dulu dengan wanita itu ujar Liu Xiaokun. Dia telah melukai bahuku, maka dia harus membayar mahal. Haha boleh saja engkau bersenang-senang dengan dia, sahut Ang Bin Setsin. Dia sudah tak berdaya sama sekali, tiba-tiba terdengar suara siulan panjang yang memekakkan telinga. Sudah barang tentu suara siulan itu sangat mengejutkan mereka. Tak lama kemudian tampak melayang turun seseorang berusia empat puluhan, dan seekor menyet bulu putih duduk di bahunya. Dialah Tio Xiaoyong yang memakai kedok kulit. Siapa engkau bentak Ang Bin Setsin? HMM dingus Tio Xiaoyong. Cepatlah kalian enyah dari sini. Ang Bin Setsin tertawa dingin, kemudian mendadak menyerangnya dengan pedang. Tio Xiaoyong mengibaskan lengan bajunya, dan seketika Ang Bin Setsin terpental beberapa depa. Kalau tidak mencemaskan keadaan Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek, Tio Xiaoyong pasti sudah turun tangan memusnahkan kepandayan Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun. Sedangkan monyet bulu putih yang duduk di bahu Tio Xiaoyong sudah siap menyerang mereka, hanya menunggu perintah Tio Xiaoyong saja. Akan tetapi, Tio Xiaoyong tidak memberi perintah kepada monyet bulu putih menyerang mereka, melainkan mendadak menyambar Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek lalu melesat pergi. Ah ah ah, Ang Bin Setsin menarik nafas lega. Sungguh tinggi kepandayan orang itu, kita berdua bukan lawannya, kenapa dia tidak menyerang kita tanya titik. Liu Xiaokun heran. Dia mencemaskan Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek yang terkena asap beracun. Kalau tidak kita pasti celaka. Ayuh kita harus segera pulang Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun melesat pergi. Mereka berdua tidak habis pikir siapa sebenarnya lelaki itu. Tio Xiaoyong menaruh Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek di bawah sebuah pohon. Setelah melihat jelas wajah Tui Beng Li, Lanyaris menjerit kaget karena tidak menyangka wanita itu adalah Tan Licu. Segeralah ia memeriksa mereka, dan setelah itu ia berlejah hati, sebab mereka berdua hanya terkena racun pelemas badan yang membuat mereka pingsan. Tio Xiaoyong memasukkan pil pemunah racun ke dalam mulut mereka, berselang beberapa saat kemudian, mereka berdua suman. Eh 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 Li Men Chiu tercengang melihat Tio Xiaoyong. Kemana Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun mereka sudah pergi. Aku yang membawa kalian kemari, sahut Tio Xiaoyong dengan suara serat. Terima kasih, Tai Hiap, pendekar besar, ucap Li Men Chiu. Tio Xiaoyong hanya tersenyum sementara Tan Licu terus menatap Tio Xiaoyong dengan matlah, tak berkedik karena ia mengenali bentuk badannya. Siapa Tai Hiap, tanya Tan Licu mendadak. Kelak kalian akan mengetahuinya, sahut Tio Xiaoyong dan menambahkan. Aku telah memunahkan racun di tubuh kalian, maka kini kalian telah pulih. Terima kasih, Tai Hiap, ucap Tan Licu. Kalau Tai Hiap tidak muncul menolong kami, kami pasti sudah keselaka. Apakah kalian sepasang kekasih, tanya Tio Xiaoyong. Bukan, sahut Li Men Chiu cepat, sekaligus memperkenalkan diri namaku Li Men Chiu, murid Tai Li Lo Ching. Dia bernama Tan Licu, murid Titsim Sin Mi, apat Tio Xiaoyong tertegun. Tai Hiap kenal guruku dan gurunya tanya Li Men Chiu heran. Kenal, Tio Xiaoyong memberitahukan. Aku pernah bertemu Titsim Sin Mi, tapi, kapan Tai Hiap bertemu guruku tanya Tan Licu. Kalau tidak salah, sudah 2-3 tahun yang lalu. Namun aku tidak melihatmu di sana, 2 tahun lalu, Tai Li Lo Ching membawaku ke sana menjadi murid Titsim Sin Mi, Tan Licu memberitahukan. Yaitu setelah Liu Xiaokun membunuh ayah dan anakku, apa Tio Xiaoyong terkejut sekali. Liu Xiaokun, Tai Hiap Li Men Chiu menatapnya heran, kenapa Tai Hiap begitu terkejut mendengar Liu Xiaokun membunuh ayah dan anak Tui Beng Li karena aku tidak menyangka kalau Liu Xiaokun begitu kejam. Ah ah ah, Tio Xiaoyong menghela nafas panjang, kemudian berpesan. Selanjutnya kalian harus berhati-hati ya, Li Men Chiu mengangguk. Oh ya Tio Xiaoyong mengeluarkan 2 butir pil, lalu diberikan kepada mereka seraya berkata, Kalau kalian makan pil anti racun ini, selama 3 bulan kalian akan kebal terhadap racun apapun, terima kasih ucap Li Men Chiu dan Tan Licu. Mereka menerima pil itu, lalu dimasukkan ke mulut. Menurutku, lebih baik kalian ke markas pusat Kepang secara diam-diam, ujar Tio Xiaoyong mengusulkan temulah bulim Ji Hie. Sebetulnya kami mau ke sana menanyakan tentang Tio Xiaoyong, tapi khawatir akan menyusahkan pihak Kepang, Li Men Chiu memberitahukan. Maka kami tidak jadi kelana, kalian boleh ke sana secara diam-diam, ujar Tio Xiaoyong. Maka tidak akan menyusahkan Kepang, akan kami pikirkan itu, sahut Li Men Chiu. Baiklah, Tio Xiaoyong manggut-manggut. Sampai jumpa Tio Xiaoyong lalu melesat pergi. Li Men Chiu memanggilnya, namun Tio Xiaoyong sudah tidak kelihatan. Bukan main tingginya di mkang orang itu Li Men Chiu mengjeleng-gelengkan kepala. Tan Licu diam saja, kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Tui Beng Li, apa yang engkau pikirkan? Tanya Li Men Chiu. Wajah dan suara lain, tapi bentuk badannya, gumam Tan Licu. Persis seperti Tio Xiaoyong, apa Li Men Chiu terbelalak? Maksudnya orang itu mirip Tio Xiaoyong bentuk badannya, tapi tidak mungkin, mcmang tidak mungkin. Tio Xiaoyong masih muda, sedangkan orang itu berusia empat puluhan, ujar Li Men Chiu sambil memandangnya. Oh ya, bagaimana menurutmu tentang apa dia mengusulkan agar kita ke markas pusat Kepang secara diam-diam? Apakah engkau mau ke sana? Aku khawatir, kalau pihak Butek Pei tahu, mereka pasti mencelakai pihak Kepang. Maka untuk sementara ini kita jangan ke sana, lebih baik kita lihat dulu bagaimana perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, baiklah, Li Men Chiu manggut-manggut dan bergumam. Aku yakin kepandayan orang itu pasti tinggi sekali. Sementara itu, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun juga telah tiba di markas, dan langsung melapor tentang kejadian itu. Apa Teng Hai Lomo tertegun? Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek ditolong oleh orang tak dikenal itu ya, Ang Bin Setsin mengangguk. Kepandayan orang itu tinggi sekali. Ketika ku serang, dia cuma mengibaskan lengan bajunya membuat deriku terhuyung-huyung beberapa dipadan nafasku terasa sesak. Oh Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Kalau begitu, kenapa orang itu tidak menyerang kalian mungkin dia melihat Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek terkapar pingsan, karena mendadak dia menyambar mereka dan melesat pergi, Ang Bin Setsin memberitahukan. Di bahu orang itu duduk seekor monyet bulu putih, Oh Teng Hai Lomo mengerutkan kening lagi. Siapa orang itu mungkinkah dia adalah guru Tui Beng Li atau Tian Liong Kiam Hek tanya Tian Mo. Tidak mungkin, Ang Bin Setsin menggelengkan kepala. Sebab usia orang itu kelihatan baru empat puluhan, kini, ujar Temo gusar. Bertambah satu lawan tangguh lagi, maka kita harus bersiap-siap, hektometer dengus Teng Hai Lomo. Mereka pasti tidak berani menyerbu kemari, karena di sini banyak jebakan, kalaupun mereka menyerbu kemari, kita tidak perlu takut ujar siluman kurus sambil tertawa. Kami berdua akan membunuh mereka, Oh ya, Teng Hai Lomo teringat sesuatu. Entah bagaimana lakui yang di markas cabang kalau pemilik Hang Hwang Leng muncul, mereka bernam pasti dapat memekutnya, sahut siluman gemuk sambil tertawa. Hahaha. Bapak 69 Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa terluka. Di dalam sebuah kamar penginapan, tampak Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa duduk berhadapan sambil bercakap-cakap. Wajah gadis itu cerah ceria. Paman Lotoa, aku sama sekali tak menyangka kalau nenekku masih hidup, ujar Tio Hang Hoa sambil tersenyum. Kalau ayahku tahu, pasti gembira sekali, Hoa Jai Tio Lotoa tertawa. Tahukah engkau berapa usia nenekmu sekarang tentunya sudah di atas seratus, tapi masih begitu sehat dan gagah, sahut Tio Hang Hoa dan menambahkan. Kini kita baru tahu jelas, ternyata kakeku telah salah paham terhadapnya, ya ah Tio Lotoa menggeleng-gelengkan kepala. Sayang sekali kakekmu telah tiada, begitu pula pamanmu, oh ya entah bagaimana keadaan adik Tio Hang Hoa. Apakah dia sudah sembuh? Kalau sudah sembuh, dia pasti muncul dalam merimba persilatan. Paman Lotoa ujar Tio Hang Hoa merendahkan suaranya. Kini markas cabang Butek Pei cuma tinggal satu. Bagaimana kalau malam ini kita pergi memberantas para anggota yang di situ? Hoa Jai Tio Lotoa menghela nafas. Kita sudah membunuh banyak anggota Butek Pei, menurut aku, mereka begitu jahat, maka harus dibunuh, potong Tio Hang Hoa dan mendesaknya. Paman Lotoa, malam ini kita pergi memberantas mereka ya Tio Lotoa berpikir lama sekali, akhirnya mengangguk. Baiklah, setelah larut malam, berangkatlah mereka menuju markas cabang Butek Pei itu. Keduanya sama sekali tidak tahu bahwa Kuhan Gwa Lakwi sudah menunggu mereka di sana. Begitu sampai di markas cabang itu, Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa terheran-heran, karena tiada seorang penjaga pun di depan markas cabang tersebut. Kok sepi ujar Tio Lotoa? Mungkin para anggota Butek Pei di sini sedang bersenang-senang di dalam, sahut Tio Hang Hoa. Paman Lotoa, mari kita masuk saja Tio Lotoa mengangguk, lalu mereka berdua melesat ke halaman sungguh mengherankan, di halaman itu pun sepi, tidak tampak seorang penjaga pun di sana. Hoa Jigisik Tio Lotoa, kelihatannya agak kurang beres, mari kita pergi sudah terlambat hahaha, terdengar suara tawa dan mendadak berkelebat beberapa sosok bayangan kehadapan mereka. Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa terkejut bukan main, maka gadis itu segera menghunus Hang Hoang Pukiamnya. Siapa kalian bentak Tio Lotoa? Hahaha kami Kuhan Gwe Alakwi sudah sekian lama kami menunggu kedatangan kalian karena ternyata kalian pemilik Hang Hoang Leng, maka malam ini kalian berdua harus mampus Kuhan Gwe Alakwi Tio Lotoa tersentak dan berkeluh dalam hati. Benar sahut Tio M. Kui. Tentu kalian pernah mendengar kami nah, bersiap-siaplah untuk mati Kuhan Gwe Alakwi segera mengepung Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa. Hoa Jigisik hati-hati, mereka bernam memiliki kepandayan ang sangat tinggi Tio Hang Hoa mengangguk. Serang seru Tio Weng Kui mendadak. Mereka bernam langsung menyerang Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa dengan tangan kosong. Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa cepat-cepat berkelit, lalu balas menyerang. Maka terjadilah pertarungan sengit dan seru. Kuan Gwe Alakwi mengeluarkan Kulu Chiang Hoa, ilmu pukulan tengkorak. Mereka melatih ilmu tersebut dari tengkorak manusia, maka ketika mengeluarkan ilmu tersebut, telapak tangan mereka berubah putih. Tio Hang Hoa mengeluarkan Hang Hoang Kiam Hoa, sekaligus mengerahkan Kiu Yang Sinkeng sedangkan Tio Lotoa menggunakan Teng San Chiang Hoa, ilmu pukulan merobohkan gunung yang mengandung Kiu Yang Sinkeng. Kuan Gwe Alakwi memiliki perkut suang Sinkeng, lewe e keng tulang putih penembus hati, yang sangat ganas, siapa yang terpukul, hati dan jantungnya pasti hancur. Setelah pukulan jurus kemudian, Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa mulai terdesak dan mendadak terdengar suara jeritan Tio Hang Hoa, Ternyata dadanya telah terpukul, membuatnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dengan wajah pucat pias. Tio Lotoa terkejut sekali sudah barang tentu perhatiannya menjadi pecah, sehingga sebuah pukulan mendarat di dadanya. Duhuk A.A.A. Hia menjerit dan memuntahkan darah segar. Hahaha Kuan Gwe Alakwi tertawa gelap. Malam ini kalian berhenti ya harus mampus. Mereka bernah mendekati Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa yang telah terluka dalam. Akan tetapi sekonyong-konyong melayang turun sosok bayangan dari terdengar suara bentakan mengguntur. Berhenti yang melayang turun di hadapan Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa, itu ternyata Tio Chiehiong. Siapa engkau bentak Tio Wem Kui? Hektometer dengus Tio Chiehiong. Serang dia seru Tio Wem Kui. Mereka bernam langsung menyerang Tio Chiehiong dengan kulu Chiang Hoa. Tio Chiehiong tidak berkelit, melainkan menangkis pukulan-pukulan itu dengan kibasan lengan bajunya. Da'ar terdengar suara benturan dasyat. Badan Tio Chiehiong bergoyang-goyang, sedangkan Kuan Gwe Alakwi terdorong mundur beberapa langkah. Di saat bersamaan, mendadak Tio Chiehiong menyambar Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa, sekaligus melesat pergi menggunakan gingkang. Kita kejar dia selubu Ceng Kui. Tidak usah sahut Tio Wem Kui sambil menggelengkan kepala. Gingkang orang itu tinggi sekali, kita tidak akan dapat menyusulnya, kepandaian orang itu sungguh tinggi sekali. Kibasan lengan bajunya dapat menangkis pukulan-pukulan kita, ujar Tio Atau Kui. Entah siapa dia lebih baik kita pulang sekarang, ujar Tio Wem Kui. Kita rundingkan dengan Bulim Semmo, mereka bernam langsung melesat pergi menggunakan gingkang. Dalam perjalanan pulang ke markas, Kuan Gwe Alakwi terus berpikir siapa orang itu. Tio Chiehiong sudah sampai di sebuah gubuk kosong di dalam rimba. Dengan hati-hati sekali ia menaruh Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa ke bawah, lalu memeriksa mereka dengan cermat sekali. Sementara Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa masih dalam keadaan pingsan, setelah memeriksa mereka, Tio Chiehiong pun menarik nafas lega. Mereka berdua memang terluka cukup parah, namun karena terlindung oleh Kiyu Yang Sinkang, maka pukulan itu tidak sampai merusak jantung mereka. Tio Chiehiong memasukkan sebutir pil ke mulut mereka. Berselang beberapa saat kemudian, mereka siuman lalu mengeluarkan suara keluhan. Duduklah bersilah dan kerahkan wakang kalian agar kalian cepat sembuh hujar Tio Chiehiong. Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa menurut. Mereka segera duduk bersilah dan memejamkan mati sambil mengerahkan Kiyu Yang Sinkang. Kira-kira satu jam kemudian, barulah mereka membuka mati dan memandang Tio Chiehiong. Terima kasih atas pertolongan, Tai Hiap ucap mereka serentak. Tidak usah mengucapkan terima kasih sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum dan berkata, Kuan Gwa lakui berkepandaian tinggi sekali, kenapa kalian masih kesana menempuh bahaya kami, Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa tergagap. Kami sama sekali tidak tahu bahwa lakui berada di sana, oh oh Tio Chiehiong manggut-manggut. Kalian memang telah sembuh, namun kondisi kalian masih lemah oleh karena itu, kalian masih perlu beristirahat satu atau dua hari, ya, Tio Lotoa mengangguk. Oh ya, bolehkah kami tahu nama besar Tai Hiap kalian akan mengetahuinya kelak, karena Tio Chiehiong menyahut demikian, Tio Lotoa tidak bertanya lagi, karena tahu bahwa penolong itu tidak mau menyebut namanya. Nona, namaku Tio Hang Hoa, ujar gadis itu cepat. Tai Hiap panggil namaku saja Nona Hang Hoa, lebih baik engkau beristirahat, Tio Chiehiong menatapnya. Sebab badanmu masih lemah, tidak apa-apa sahut Tio Hang Hoa sambil tersenyum, kepandaian Tai Hiap sungguh tinggi sekali, Tai Hiap hanya mengibaskan lengan baju tapi mampu, membuat lakui terdorong mundur itu merupakan kepandaian biasa, Tai Hiap terlampau merendahkan diri, Tio Lotoa tertawa, Kenapa Tai Hiap bisa begitu kebetulan menolong kami memang kebetulan Tio Chiehiong memberitahukan. Ketika aku melewati markas cabang Butek Pei itu, aku mendengar suara pertarungan, maka aku masuk sekaligus menolong, kalian, ooo.tio Lotoa manggut-manggut. Kami memang tidak tahu, bahwa Kuhan Gwa lakui berada di situ. Kalau tahu, tentunya kami tidak akan ke sana, sebetulnya aku yang bersalah, ujar Tio Hang Hoa aku yang mendesak Paman Lotoa pergi memberantas para anggota Butek Pei itu untung Tai Hiap segera menolong kami. Kalau tidak entah bagaimana nasib kami, kalian memiliki semacam meluakang pelindung jantung, kalau tidak mungkin aku juga tidak bisa menyelamatkan kalian ujar Tio Chiehiong dan menambahkan. Kalau tidak salah, kalian pemilik Hang Hoa Leng, kan aaa, Tio Lotoa menghela nafas panjang kami telah mempermalukan Hang Hoa Leng, sebetulnya tidak, Tio Chiehiong tersenyum. Karena mereka berenam. Kalau satu lawan satu, kalian pasti tidak akan kalah, yaa, Tio Lotoa mengangguk. Oh yaa, setelah kalian pulih lebih baik kalian ke markas pusat Kepang saja usul Tio Chiehiong. Temuilah. Bu Leng Hie, namun kalian ke sana harus secara diam-diam jangan sampai diketahui pihak Butek Pei. Kenapa kami harus ke sana, tanya Tio Hang Hoa. Setelah sampai di sana, kalian pasti tahu, heran gumam Tio Hang Hoa tidak mengerti. Kenapa Tai Hiap selalu mengatakan demikian, Hoa Ji, tegur Leng Lotoa jangan kurang ajar, Tio Hang Hoa cemberut. Aku tidak kurang ajar, hanya merasa heran, untuk sementara ini, Tio Chiehiong tersenyum. Aku masih harus menjaga suatu rahasia, harap kalian maklum kami maklum, sahut Tio Lotoa. Itu, Tio Hang Hoa menunjuk monyet bulu putih yang duduk di bahu Tio Chiehiong. Bulu monyet itu seperti saiju, sungguh bersih dan bagus sekali, monyet bulu putih bercuit-cuit, kelihatannya gembira sekali karena gadis itu memujinya. Nona Hang Hoa Tio Chiehiong memberitahukan sambil tersenyum. Monyet ini bisa menari ihooh, ya Tio Hang Hoa tertarik dan berkata. Tai Hiap bolehkah Tai Hiap menyuruh monyet itu menari sebentar tentu boleh, Tio Chiehiong mengangguk. Kau Heng, turunlah monyet bulu putih meloncat turun, sedangkan Tio Chiehiong mengeluarkan suling kumalanya. Kau Heng, aku meniup suling, engkau menari ihooh, ya ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum. Monyet bulu putih mangguk-mangguk. Kemudian Tio Chiehiong pun mulai meniup suling kumalanya. Betapa merdu dan sedap didengar suara suling itu, membuat Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa melongo. Mereka tidak menyangka kalau penolong itu begitu mehir meniup suling setelah suara suling itu mengalun, Monyet bulu putih mulai menari-nari lemah gemulai, sehingga membuat Tio Hang Hoa tertawa geli. Berselang sesaat, mendadak irama suling berubah menjadi cepat, dan nadanya meninggi, dan seketika monyet bulu putih bergerak laksana kilat, berkelebatan kesana kemari. Menyaksikan itu, Tio Lotoa terkejut bukan main, sebab monyet bulu putih sedang mempertunjukkan semacam ilmu silat sedangkan Tio Hang Hoa menyaksikannya dengan mulut ternganga lebar. Beberapa saat kemudian, barulah Tio Chiehiong berhenti meniup sulingnya, dan monyet bulu putih pun berhenti bergerak, lalu meloncat ke atas bahu Tio Chiehiong. Bagus hebat sekali seru Tio Hang Hoa sambil bertepuk-tepuk tangan. Monyet bulu putih bersuit-suitan, sedangkan Tio Lotoa diam saja, ia tahu saat ini berhadapan dengan orang yang berkepandayan sangat tinggi, maka tidak berani bicara sembarangan. Sebentar lagi hari akan pagi, aku akan pergi beli sedikit makanan kering untuk kalian, ujar Tio Chiehiong dan berpesan. Kalian harus tetap di sini, jangan pergi ke mana-mana ya, tai hiap, Tio Lotoa mengangguk. Tai hiap, bolehkah aku ikutanya Tio Hang Hoa mendadak? Tidak boleh. Lebih baik engkau beristirahat di sini, jawab Tio Chiehiong. Tai hiap, Hoa jitegur Tio Lotoa dengan kening berkerut, jangan bandel, turutilah perkataan tai hiap. Paman Lotoa Tio Hang Hoa menundukkan kepala baiklah, Tio Chiehiong tersenyum, aku pergi sebentar, kalian tunggu di sini, jangan pergi ke mana-mana Tio Chiehiong melesat pergi menggunakan gingkangnya. Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa saling memandang, kemudian Tio Lotoa menghela nafas panjang saya berkata, Kepandaian orang itu masih di atas sayahmu, entah siapa dia, Bulim Semmo, Kuan Gwe Asyang Koai, Lakui, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun duduk dengan wajah serius, kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Ini merupakan masalah penting yang harus kita perhatikan, ujar Teng Hai Lomo dengan kening berkerut. Sebab kemunculan orang itu pasti merupakan halangan bagi kita. Benar, Tian Mo manggut-manggut. Dia telah menolong Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek, bahkan kini menolong pemilik Hang Hwang Leng, kepandainya tinggi sekali, selat Tio Wem Kui memberitahukan. Dia cuma mengibaskan lengan bajunya, tapi dapat membuat kami bernam terdorong mundur beberapa langkah. Dapat dibayangkan, betapa tinggi lowekangnya, heran, gumam siluman gemuk sambil mengerutkan kening. Siapa orang itu setahuku di Tiong Goan ini tidak ada orang yang berkepandaian setinggi itu, It Cheng sudah mati, Ji Hyeta berkutik dan Tio Chia Hiong sudah mati. Lalu, siapa orang itu sahut Teng Hai Lomo dengan kening berkerut-kerut. Lagi pula orang itu membawa seekor monyet bulu putih. Padahal selama puluhan tahun ini, sama sekali tidak pernah mendengar nama orang tersebut, dia baru berusia empat puluhan, namun kepandainya memang luar biasa, Bu Cheng Kui menggeleng-gelengkan kepala. Kalau bertarung, belum tentu kami bernam mampu mengalahkannya. Tanda petik. Oh siluman kurus tersentak. Kalau kami berdua yang menghadapinya, apakah kami akan menang tanyanya? Sulit dikatakan, Tio Wem Kui menggeleng-gelengkan kepala. Sebab kami cuma merasakan kibasan lengan bajunya, belum bertarung dengan dia, jadi kami belum tahu jelas berapa tinggi kepandainya, kalau begitu, Kuan Gwe Asyang Kai menatapnya. Kenapa kalian mengatakan kalian bernam belum tentu mampu mengalahkannya sebab kibasan lengan bajunya saja membuat kami merasa berkunang-kunang. Lagi pula dia mampu pergi begitu saja dengan membawa kedua orang yang terluka itu, ujar Tio Wem Kui. Itu pertanda dia berkepanda yang tinggi sekali, MGMMM siluman kurus menggup-manggut. Kalian berhasil melukai kedua orang itu dengan pukulan Kulu Chiang Hoat benar, Tio Wem Kui menganggup. Kalau begitu, siluman kurus tertawa. Mereka berdua pasti sudah terluka dalam, tidak salah, sahut oke si Mekuwi. Tapi belum tentu bisa membuat mereka mati, kenapa tanya siluman kurus. Sebab mereka memiliki semacam luwakang yang dapat melindungi jantung, maka jantung mereka tidak akan hancur terkena pukulan kami, oke si Mekuwi memberitahukan. Lagi pula kami menyerang mereka cuma menggunakan tujuh bagian luwakang perkut Cuan Sinkeng, oh oh siluman kurus menggut-menggut tidak apa-apa, anggaplah sebagai pelajaran bagi mereka terus terang, ujar Teng Hai Lomo serius. Aku tidak begitu memusingkan Tui Beng Li, Tiang Liong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng. Yang kupikirkan adalah orang yang punya monyet bulu putih itu. Kalau dia menentang Bu Tek Pei, kita akan kewalahan menghadapinya. Benar, Tian Mo dan Te Mo manggut-manggut. HMM Dengus Kuhan GW Asyang Kai Dingin. Kami berdua akan menghadapinya dengan Tek In Chiang, biar dia tahu rasa oh ya Teng Hai Lomo teringat sesuatu, lalu memandang Ang Bin Setsin seraya bertanya. Bagaimana Kepang dan tujuh partai besar lainnya hingga saat ini Kepang tiada kegiatan apa-apa? Jawab Ang Bin Setsin memberitahukan. Tujuh partai besar sudah menutup pintu perguruan masing-masing, sama sekali tidak berani bergerak dalam merimba persilatan, bagus HMM Teng Hai Lomo tertawa gelap. Jadi kini perhatian kita harus dipusatkan pada orang yang punya monyet bulu putih itu. Apabila dia berani menentang kita, kita harus berupaya membunuhnya benar, Kuan GW Asyang Kai Manggut-Manggut. Perintahkan kepada para anggota, apabila melihat orang itu, harus segera melapor kepada kita baik, Bulim Semmo mengangguk dan berkata. Mulai sekarang, kita juga harus berhati-hati terhadap orang itu, setelah membeli makanan kering, Tio Cieh Long lalu memasuki sebuah kedai teh. Akan tetapi, ia tidak mendapat tempat duduk karena kedai teh itu telah penuh sesaklah berdiri sambil menengok ke sana kemari, Tiba-tiba seorang tua berusia tujuh puluhan melambaikan tangannya seraya berkata, Mari duduk di sini terima kasih sahut Tio Cieh Young, kemudian duduk di hadapan orang tua tersebut. Mau makan apa tanya orang tua itu ramah. Aku cuma mau minum teh, Tio Cieh Young tersenyum, kemudian seorang pelayan menyuguhkan teh kepadanya. Engkau membawa monyet, apakah engkau penjual atraksi keliling tanya orang tua itu? Bukan, Tio Cieh Young menggelengkan kepala. Monyet bulu putih ini kawan baikku, maka aku selalu membawanya kemana-mana, Oh-oh orang tua itu manggut-manggut. Kalau begitu, apakah engkau pengembara kira-kira begitulah, jadi engkau telah mengembara ke sana kemari ya, Tio Cieh Young menganggut dan bertanya. Paman juga pengembara bukan, orang tua itu menggelengkan kepala. Sebetulnya boleh dikatakan aku baru datang di Tionggoan, oh Tio Cieh Young tercengang. Bukan orang Tionggoan aku lahir di Tionggoan, tapi, orang tua itu memberitahukan. Pindah ke sebuah pulau ketika masih kecil, pulau apa rahasia, orang tua itu tersenyum dan menambahkan. Seperti engkau yang punya rahasia, aku punya rahasia ya, orang tua itu menatapnya. Bukankah engkau memakai kedok kulit? Nah, engkau punya rahasia, kan sungguh tajam mata Paman Tio Cieh Young tersenyum. Aku memang memakai kedok kulit, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, menghindari musuh. Menghindari sih tidak hanya tidak mau banyak urusan, Tio Cieh Young menatapnya. Kelihatannya Paman berkepandayan tinggi sekali, apakah Paman diundang oleh pihak Bu Teg Pei? Tidak, orang tua itu menatap Tio Cieh Young. Aku tahu, engkau juga memiliki kepandayan tinggi sorot matamu begitu tajam dan bersih, karena itu aku tahu engkau bukan orang jahat, Paman pun bukan orang jahat, Tio Cieh Young tersenyum. Bagaimana engkau bisa tahu aku bukan orang jahat, tanya orang tua itu sambil tertawa. Kalau Paman orang jahat, monyetku ini pasti mengetahuinya. Dia diam saja, pertanda Paman bukan orang jahat, oh orang tua itu tertawa lagi. Kalau begitu, monyetmu itu monyet sakti cukup sakti, Tio Cieh Young manggut-manggut. Juga memiliki naluri yang tajam, maka bisa membedakan orang baik dan orang jahat, hahaha orang tua itu tertawa gelap. Luar biasa oh ya tanya Tio Cieh Young mendadak. Ada urusan apa-apa mendatang di Tionggoan karena engkau bukan orang jahat, maka aku harus memberitahukan sahut orang tua itu. Mudah-mudahan engkau bisa membantuku apa yang bisa kubantu tanya Tio Cieh Young sungguh-sungguh. Terus terang, aku datang di Tionggoan untuk mencari putriku, yang datang duluan bersama pembantuku, orang tua itu memberitahukan. Tapi aku tidak tahu mereka berada di mana sekarang Paman, bolahkah aku tahu nama mereka-mereka bernama Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa. Apa Tio Cieh Young tersentak? Jadi nona Tio Hang Hoa adalah putri Paman ya, orang tua itu mengangguk dan terbelalak. Engkau kenal putriku kenal, ketika Tio Cieh Young baru mau memberitahukan, mendadak muncul belasan anggota Butek Pei menghampiri mereka. Kemunculan belasan anggota Butek Pei membuat tamu-tamu lain yang sedang minum disitu lari ketakutan, namun Tio Cieh Young dan orang tua itu masih duduk tenang di tempat. Mau apa mereka kemaritanya orang tua itu heran. Mungkin mau cari gara-gara denganku, sahut Tio Cieh Young lalu berkata kepada monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Kau Heng, aku sedang bercakap-cakap dengan Paman ini, jadi tidak mau diganggu, maka bersilah mereka namun engkau jangan membunuh, cukup memusnahkan kepandayan mereka saja. Monyet bulu putih itu bercuit dan mengangguk lalu melesat pergi sambil menampar beberapa anggota Butek Pei itu. Monyet sialan caci mereka sekaligus mengejar monyet bulu pulih yang berloncat-loncatan keluar. Monyetmu itu bisa berkelahitanya orang tua itu heran. Bisa, Tio Cieh Young mengangguk sambil tersenyum. Engkau tidak perlu bantu monyet itu. Orang tua itu mengerutkan kening, kelihatannya tidak percaya kalau monyet bulu putih tersebut mampu melawan belasan anggota Butek Pei. Tidak perlu, Tio Cieh Young tersenyum. Di saat bersamaan monyet bulu putih telah kembali dan meloncat ke atas bahu Tio Cieh Young. Bagaimana kau Heng, engkau sudah membereskan mereka monyet bulu putih bercuit tiga kali sampai manggut-manggut, sedangkan orang tua itu terbelalak. B, begitu cepat orang tua itu terperangah, kemudian bangkit berdiri sekaligus memandang ke depanlah melihat belasan anggota Butek Pei berusaha bangun sambil merintih-rintih, dan mulut mereka mengeluarkan darah. Haaah, orang tua itu kembali ke tempat duduk terus menatap monyet bulu putih dengan matel, terbeliak lebar. Paman sudah melupakan pokok pembicaraan kita tanya Tio Cieh Young sambil tersenyum. Bukan main sungguh bukan main orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Oh ya, engkau kenal putriku kenal. Mari ikut aku menemui mereka baik mereka lalu meninggalkan kedai itu. Begitu sampai di luar, Tio Cieh Young mengerahkan ginkangnya orang tua itu juga mengerahkan ginkangnya untuk mengikuti Tio Cieh Young. Bukan main terkejutnya orang tua itu, karena tidak menyangka kalau ginkang Tio Cieh Young begitu tinggi. Padahal ia telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, namun tetap berada di belakang Tio Cieh Young. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah memasuki sebuah rimba. Tak lama tampaklah sebuah gubuk, dan dua orang duduk di halamannya. Mereka tidak lain Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa, yang sedang menunggu Tio Cieh Young pulang. Tio Cieh Young dan orang tua itu melesat menghampiri mereka. Betapa terkejutnya Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa, tapi ketika melihat siapa yang muncul, Tio Hang Hoa langsung berseru girang. Ayah gadis itu segera mendekap di dada orang tua itu. Nak orang tua itu membelainya. Ternyata dia Tio Tai Seng. Tocu, majikan pulau, panggil Tio Lotoa sambil memberi hormat. Tio Tai Seng manggut-manggut, kemudian memandang Tio Cieh Young sambil tertawa gembira. Terima kasih, terima kasih, Sama-sama, jawab Tio Cieh Young laiu menaruh sebuah bungkusan. Kini paman sudah bertemu mereka, maka aku mohon diri ee-e. Tio Tai Seng ingin menahannya, namun Tio Cieh Young telah melesat pergi. Sampai jumpa sahut Tio Cieh Young. Ak-a-a-a, Tio Tai Seng menghela nafas. Kenapa dia begitu cepat pergi? Padahal aku masih ingin mengobrol dengannya. Apakah ayah bertemu di adi mana? Tanya Tio Heng Hoa. Di sebuah kedai, jawab Tio Tai Seng memberitahukan dan menambahkan. Sungguh luar biasa monyet bulu putih, apa Tio Heng Hoa terbelalak? Monyet itu mampu merobohkan belasan anggota Butek Pembenar, Tio Tai Seng mengangguk. Kalau tidak menyaksikannya dengan macu kepala sendiri, mungkin ayah juga tidak percaya, monyet bulu putih memang berkepandayan tinggi, apalagi Tio Hiap itu selat Tio Lotoa. Oh ya Tio Tai Seng memandang mereka. Kek kalian bisa bersama pemuda itu eh. Ayah sudah pikun ya Tio Hang Hoa menatapnya heran. Tio Hiap itu sudah berusia empat puluhan, kenapa ayah katakan dia pemuda? Tio Tai Seng tertawa. Kalian masih tidak tahu, kenapa Tio Hang Hoa kebingungan. Dia memakai kedok kulit, Tio Tai Seng memberitahukan. Kalau tidak melihat tangannya, aku pun tidak akan tahu bahwa dia memakai kedok kulit, ayah tidak salah lihat Tio Hang Hoa tidak percaya. Ketika ayah bercakap-cakap dengan dia, tanpa sengaja ayah melihat tangannya begitu halus, sahut Tio Tai Seng. Karena itu, ayah tahu bahwa dia memakai kedok kulit. Lagi pula dia juga mengaku, ayah kira-kira berapa usianya mungkin baru dua puluhan, apa Tio Hang Hoa melongong. Tidak mungkin, kenapa engkau mengatakan tidak mungkin Tio Tai Seng menatapnya. Sebab kepandainya tinggi sekali. Maka aku tidak percaya kalau usianya baru dua puluhan, kalian pernah menyaksikan kepandainya nyaya, Tio Hang Hoa menganggup dan memberitahukan. Dia yang menolong kami, kalau tidak kami berdua pasti sudah mati, apa Tio Tai Seng terkejut bukan main. Kalian bertemu musuh tangguh tocu jawab Tio Lotoa dan menutur. Kami bertarung dengan Kuan Gwe Alakwi, hah wajah Tio Tai Seng berubah. Kuan Gwe Alakwi berkepandaian tinggi sekali, kenapa kalian lawan kami pergi ke markas cabang Butekpei, tidak tahunya Kuan Gwe Alakwi sudah menunggu di sana, ujar Tio Hang Hoa dan melanjutkan. Aku dan Paman Lotoa terkena pukulan, untung muncul Tai Hiap itu menolong kami. Apakah mereka bertarung mati-matian tanya Tio Tai Seng? Tidak jawab Tio Hang Hoa. Begitu Tai Hiap itu muncul di hadapan kami, Lakwi langsung menyerangnya. Tapi Tai Hiap itu lalu mengibaskan lengan bajunya, sehingga membuat Lakwi itu terdorong mundur beberapa langkah, ha'ah mulut Tio Tai Seng ternganga lebar. Engkau tidak salah lihat tocu selat Tio Lotoa. Kami tidak salah lihat setelah Lakwi terdorong mundur, Tai Hiap itu langsung menyambar kami. Di saat itulah kami pingsan, dan ketika siuman, kami sudah berada di dalam gubuk itu. Ternyata Tai Hiap itu telah mengobati kami, heran gumam Tio Tai Seng. Sebetulnya siapa pemuda itu? Kepandainya kok begitu tinggi Tio Hang Hoa tercengang. Ayah tidak menanyakan namanya tidak. Kalian Tio Tai Seng menatap mereka dengan heran. Kalian tidak tahu namanya aku sudah bertanya kepadanya, tapi dia jawab kami tentu mengetahuinya kelak, Tio Hang Hoa memberitahukan. Aku tidak mengerti kenapa dia menjawab begitu, dia pasti merahasiakan sesuatu. Tapi itu tidak jadi masalah, sebab dia bukan orang jahat, lagi pula ayah yakin kelak kita akan mengetahuinya, Oh ya Tio Hang Hoa teringat sesuatu. Ayah, kita harus segera pergi ke gunung Hang Le San, pergi ke gunung Hang Le San, Tio Tai Seng tercengang. Kenapa harus pergi ke sana menemui It Sim Sin Mi? Siapa It Sim Sin Mi itu? It Sim Sin Mi adalah, Tio Lotoa baru mau memberitahukan, tapi keburu diputuskan oleh Tio Hang Hoa. It Sim Sin Mi adalah pemilik biara di puncak gunung Hang Le San. Dia berpesan kepadaku, apabila bertemu ayah, harus bawa ayah ke sana menemuinya, Hoa Jai Tio Tai Seng menatapnya dalam-dalam. Kenapa engkau bersikap misterius kalau sudah bertemu It Sim Sin Mi? Ayah pasti tahu, baiklah. Mari kita berangkat sekarang ujar Tio Tai Seng lah yakin putrinya tidak menemuin. It Sim Sin Mi sedang duduk bersemadi di dalam sebuah ruangan, salah seorang muridnya masuk untuk melapor. Guru Hang Hoa datang bersama seorang lelaki, Oh It Sim Sin Mi tercengang. Cepat suruh mereka masuk ya, guru, murid itu segera keluar. Tak lama muncullah Tio Lotoa, Tio Tai Seng dan Tio Hang Hoa. Begitu melihat It Sim Sin Mi, Met Le, Tio Tai Seng terbelalak, kemudian bersimbah air. Ibu, Tio Tai Seng langsung bersujud di hadapan It Sim Sin Mi. Ibu, nak It Sim Sin Mi tersenyum lembut dan membelainya dengan penuh kasih sayang. Engkau sudah besar, ucapan itu sungguh menggelikan, sebab Tio Tai Seng sudah berusia tujuh puluhan, namun It Sim Sin Mi malah mengatakannya sudah besar. Bukankah itu merupakan ucapan yang menggelikan? Tapi memang harus maklum, sebab sudah hampir tujuh puluh tahun It Sim Sin Mi berpisah dengan putranya itu. Ibu, duduklah, nak. Nenek Tio Hang Hoa mendekap di pangkuannya dengan sikap manja. Aku membawa ayah kemari menemui nenek, terima kasih, cucuku ucap It Sim Sin Mi sambil membelainya. Duduklah Tio Tai Seng dan Tio Hang Hoa lalu duduk sedangkan Tio Lotoa berada di ruang depan. Ibu, ayah, aku sudah tahu dari Hang Hoa, bahwa ayahmu telah meninggal, It Seng dan putrinya, Hang Hoa pun, telah menceritakan kepada ibu, It Sim Sin Mi menghela nafas panjang. Sungguh kasihan adikmu dan putrinya itu, Ibu Tio Tai Seng menatapnya. Benarkah ibu dulu menyeleweng, nak mit Sim Sin Mi tersenyum getir? Engkau percaya ibu menyeleweng dengan lelaki lain ayah yang memberitahukan begitu, tapi aku tidak begitu percaya. Ibu, maukah ibu menceritakan tentang itu, agar aku tidak terus merasa penasaran ibu sudah menceritakan kepada Hang Hoa. Apakah dia tidak menceritakan kepadamu tanya It Sim Sin Mi? Tidak, Tio Tai Seng menggelengkan kepala. Nenek ujar Tio Hang Hoa. Aku buru-buru membawa ayah kemari, jadi tidak ada waktu untuk menceritakannya, Oh Oh It Sim Sin Mi manggut-manggut, lalu menutur lagi tentang kejadian kesalahpahaman itu. Ah Ah Ah, Tio Tai Seng menghela nafas setelah mendengar penuturan itu. Ayah terlampau emosi, akhirnya harus hidup merana di pulau Hang Hoa. Oh Oh Yeah It Sim Sin Mi menatap mereka. Bagaimana kalian bertemu aku bertemu seseorang, lalu dia mengajakku pergi menemui Hoa Ji, Tio Tai Seng memberitahukan. Orang itu juga yang menolong kami, sambung Tio Hang Hoa dan menutur tentang kejadian itu. Kalau orang itu tidak muncul di saat itu, mungkin aku dan Paman Loto A sudah mati, apa wajah It Sim Sin Mi berubah? Kalian berdua bertarung dengan Kuan Gwe Alakwi ya, Tio Hang Hoa mengangguk. Kepandayan Kuan Gwe Alakwi tinggi sekali, tapi kepandayan orang itu jauh lebih tinggi. Dia hanya mengibaskan lengan bajunya, Kuan Gwe Alakwi terdorong mundur beberapa langkah, Oh It Sim Sin Mi terbelalak. Siapa orang itu Tio Hang Hoa dan Tio Tai Seng menggelengkan kepala, tentunya sangat mencengangkan It Sim Sin Mi. Kalian tidak tahu namanya dia tidak mau beritahukan, sahut Tio Hang Hoa. Tapi dia bilang, kami akan mengetahuinya kelak, heran It Sim Sin Mi tidak habis berpikir. Siapa orang itu ibu, dia memakai kedok kulit maka tampak seperti berusia empat puluhan, Tio Tai Seng memberitahukan. Padahal dia masih muda, Oh Mi Tohut hahaha terdengar suara yang sangat nyaring bergema ke dalam ruang itu. Sin Mi, boleh aku masuk loceng, silakan masuk sahutit Sin Mi. Terima kasih, Sin Mi tak lama tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam, yang ternyata Tai Li Loceng. Hahaha aku turut kegembira karena kalian ibu dan anak telah berjumpa. Oh Mi Tohut Tai Seng It Sim Sin Mi memberitahukan. Dia adalah Tai Li Loceng, Loceng, terimalah hormatku ucap Tio Tai Seng sambil memberi hormat. Oh Mi Tohut engkau tidak usah banyak peradatan. Hahaha Tai Li Loceng tertawa gembira. Syukurlah kini kalian ibu dan anak sudah berjumpa Loceng ujar It Sim Sin Mi. Cucuku dan Loto A itu bertarung dengan Lakui, Oh Tai Li Loceng tampak terkejut sekali. Oh Mi Tohut bagaimana mereka bertarung dengan Kuan Gwa Lakui. Mereka berdua pergi ke markas cabang Butek Pei. It Sim Sin Mi memberitahukan berdasarkan penuturan Tio Hang Hoa. Untung muncul orang itu menolong mereka. Kalau tidak, orang itu memakai kedok kulit dan seekor monyet bulu putih duduk di bahunya, Tio Tai Seng memberitahukan. Monyet itu sungguh sakti, mampu merobohkan belasan anggota Butek Pei. Oh Mi Tohut hahaha Tai Li Loceng tertawa gembira. Hahaha Aloce Nitsim Sin Mi tercengang. Kenapa engkau terus tertawa? Apa yang mengembirakan orang itu pasti Tio Tia Hiong, sahut Tai Li Loceng. Apa It Sim Sin Mi tertegun? Orang itu cucuku benar Tai Li Loceng mengangguk. Dia sudah sembuh dan pulih kepandainya. Oh Mi Tohut, aku tahu bahwa dia seorang pemuda, tapi tidak menyangka kalau dia Tio Tia Hiong, ujar Tio Tai Seng dan tertawa gembira. Dia memanggilku Paman. Memang tidak salah, aku pamannya. Hahaha, dia, dia adik Tia Hiong? Kepandainya begitu tinggi Tio Hang Hoa terbelalak. Tapi kenapa dia memakai kedok kulit untuk mengelabdoi pihak Butek Pei, agar tidak menyusahkan Kepang, sahut Tai Li Loceng menjelaskan. Sebab pihak Kepang telah menyiarkan berita bahwa Tia Hiong telah mati dua tahun lalu, oh oh Tio Hang Hoa manggut-manggut. Tentunya kalian tidak tahu bahwa yang mengobati Tia Hiong justru monyet bulu putih itu, Tai Li Loceng memberitahukan. Apa Tio Tai Seng terbelalak? Monyet itu yang mengobati Tia Hiong? Bagaimana mungkin memang benar monyet itu yang mengobatinya? Ujar Tai Li Loceng sambil tersenyum. Tahukah kalian berapa usia monyet itu Tio Tai Seng menggelengkan kepala? Haha Tai Li Loceng tertawa. Usia monyet itu sudah hampir 300 si hooh Tio Tai Seng tertegun. Usianya hampir 300 benar, Tai Li Loceng mengangguk. Maka merupakan monyet sakti, pantas monyet itu mampu merobohkan belasan anggota Butek Pei, Gumam Tio Tai Hong. Ternyata monyet sakti oh yang mendadak Tai Li Loceng menatap Tio Tai Seng. Tio Tocu, pedang pusaka Hang Hoang Tok yang berada padamu ya, Tio Tai Seng mengangguk. Tapi telah ku berikan kepada putriku ini. Omi Tohut hahaha Tai Li Loceng tertawa gembira sambil memandang Tio Hang Hoa dengan penuh perhatian. Bagus, bagus kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi, maaf ucap Tio Tai Seng dan bertanya. Bolehkah aku tahu maksud ucapan Loceng hahaha Tai Li Loceng tertawa lagi. Aku memiliki pedang pusaka Tian Li Yong Pohiam, juga telah ku berikan kepada muridku, apa Tio Tai Seng tersentak. Tian Li Yong Pohiam betul, Tai Li Loceng mangguk-mangguk. Kini sudah saatnya kedua pedang pusaka itu bersatu padu. Haha, maksud Loceng Putrimu berjodoh dengan muridku, maka mereka berdua harus menjadi suami istri, Loceng, wajah Tio Hang Hoa langsung memerah. Tapi, Tio Tai Seng mengerutkan kening. Aku belum pernah melihat murid Loceng itu, jangan khawatir sahut Tai Li Loceng sungguh-sungguh. Muridku tampan sekali, lagi pula merupakan pemuda yang baik, putriku juga amat cantik, bahkan lemah lembut, ujar Tio Tai Seng. Loceng boleh menilainya sendiri benar, Tai Li Loceng mangguk. Muridku juga alim, kalem dan penurut, putriku merupakan gadis peryang, lincah dan pandai memasak. Loh Tio Tai Seng memberitahukan, eh, 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 hit sin-sin ni tertawa geli. Kalian berdua sedang mempromosikan sesuatu atau membicarakan perjodohan? Aku neneknya, kenapa dilewatkan begitu saja? Haha, Tai Li Loceng tertawa. Saking gembiranya aku jadi lupa, maaf, ibu ucap Tio Tai Seng dan bertanya. Bagaimana menurut ibu tentang ini? Terserah Hang Hoa saja, sahutit sin-sin ni penuh pengertian. Kita hanya merestui, tidak bisa memaksanya harus menikah dengan siapa, benar, Tio Tai Seng mengangguk, kemudian berkata kepada Tai Li Loceng. Maaf, Loceng, Tentang ini ku serahkan kepada Hoa Ji saja, MGM M.M.Tai Li Loceng Manggut-Manggut. Baiklah urusan ini kita serahkan kepada mereka berdua saja, oh ya Tio Hang Hoa teringat sesuatu. Adik Tia Hyong berpesan agar kami ke markas pusat Kepang. Kenapa dia berpesan begitu? Pasti ada tujuan tertentu, sahut Tio Tai Seng. Kalau begitu, kita berangkat ke markas Kepang tapi dia pun bilang, harus secara diam-diam jangan sampai diketahui oleh pihak Bu Teg Pei, oh oh Tio Tai Seng mangguk-manggut. Itu agar tidak menyusahkan pihak Kepang, Tai Seng tanya Ritsim-Sini. Kapan kalian akan berangkat ke sana besok pagi? Tio Tai Seng menatapnya. Ibu tidak mau pergi bersama ibu sudah tidak mau mencampuri urusan perselatan. Kalian berangkat saja besok pagi ujar Ritsim-Sini dan berpesan. Kalian harus hati-hati, sebab buling Seng Mo, Kuan Gwe Asyang Ki dan Lakui berkepandaian sangat tinggi. Hat Tio Tai Seng mengangguk. Bab 70 ditangkap. Bagaimana keadaan Lem Kiong di Ye Liong, Toan Pik Lian, Toan Wie Kie dan Gow Sian yang ditaili? Apakah mereka sudah mempunyai anak? Ternyata mereka belum mempunyai anak. Mungkin mereka menggunakan sistem menjaga, agar tidak begitu cepat mempunyai anak. Pagi ini, mereka berempat duduk di halaman istana. Kening Lem Kiong Bie Liong berkerut-kerut seakan sedang memikirkan sesuatu. Suamiku Toan Pik Lian memegang bahunya. Apa yang kau pikirkan aku sedang memikirkan Chie Hiong, jawab Lem Kiong Bie Liong. Sudah dua tahun lebih, entah dia sudah sembuh belum mungkin sudah sembuh, ujar Toan Pik Lian. Tapi, Lem Kiong Bie Liong menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa tiada kabar beritanya aku khawatir, selah Toan Wie Kie. Kepandainya tidak bisa pulih atau, dia telah cacat, ah ah ah, Gou Sian Nge menghela nafas panjang. Dia berkorban demi kita semua, tapi sebaliknya kita malah enak-enak di sini. Istriku Toan Wie Kie menatapnya lembut. Kita harus bagaimana kita berangkat ke Tiong Goan, Sahut Lem Kiong Bie Liong. Kalau sudah tahu keadaannya, barulah aku bisa berlega hati, tidak mungkin, Toan Pik Lian menggelengkan kepala. Sebarayah pasti tidak akan mengizinkan.